Penitia seleksi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Kayung Utara memperbarui perkembangan penerimaan CPNS tahun 2019. Berdasarkan data terbaru, 40 persen berkas CPNS yang melamar sudah diverifikasi. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan berkas. Dari pemeriksaan tersebut, pansel CPNS Kayung Utara menyatakan beberapa pelamar dinyatakan tidak lulus. Peserta yang tidak lulus dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Seperti pelamar adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak terakreditasi. Yang menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia itu ada 1.910. Jadi yang kita akui sebagai pelamar yang sah, karena dia sudah menyerahkan berkas itu 1.910. Berarti dari angka itu ada 43 pelamar yang sudah daftar online, tapi tidak menyerahkan berkas ke panitia. Nah itu secara otomatis administrasi nanti itu gugur. Tahun ini bagi peserta yang tidak lulus CPNS, akan ada masa sanggah selama 4 hari setelah masa pengumuman seleksi administrasi, yang dijadwalkan dilakukan pada tanggal 16 Desember mendatang.